Puji Tuhan, saya menyampaikan selamat pagi, salam sejahtera dalam Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Saleluya. Kita bersyukur, kita boleh bersama-sama bersekutu pagi hari ini untuk merayakan hari kenaikan Tuhan ke surga. Setunggu dia adalah Allah yang telah menjelma menjadi manusia, dia telah mati untuk menebus dosa-dosa kita, dia telah dibangkitkan untuk memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya dan dia naik ke surga. Dia akan datang kembali untuk menjemput saudara dan saya dan memuliakan kita bersama-sama dengan dia. Amen. Ini berkat yang sangat luar biasa, kita hadir pagi ini untuk mengucap syukur, untuk menyembah dia dan kita memberitakan kepada orang-orang banyak bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Mari kita bersama-sama membaca di dalam Injil Lukas fasal 24, datatan Lukas fasal 24 ayat 50 sampai ayat yang ke-53. Saya akan membaca untuk kita sekalian, Lukas 24 ayat 50 sampai 53, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Bethania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam baik Allah dan memuliakan Allah. Puji Tuhan. Haleluya. Biasanya perpisahan itu selalu mendatangkan duka cita ya. Ada kesedihan di dalam setiap perpisahan. Apalagi kalau perpisahan ini sifatnya perpisahan yang final ya, saat orang-orang yang kita kasihi berpindah tempat keseberang sana saudara. Saat-saat itu terjadi, pasti ada kesedihan yang sangat mendalam. Ada duka cita dan tidak jarang orang menderita karena perpisahan itu. Nah, karena alasan itulah, maka sikap para murid ini memenuhi kita dengan begitu banyak pertanyaan. Mengapa perpisahan mereka dengan Yesus Kristus yang sangat dia kasihi ini tidak menimbulkan duka cita di hati mereka, tidak mendatangkan kesedihan, tidak membuat mereka menangis, tetapi perpisahan ini mendatangkan sukacita yang sangat besar. Tetapi kalau Yesus terangkat ke surga dan berpisah dari mereka, mereka tidak berteriak, Yesus, Yesus jangan tinggalkan kami, Yesus kemana engkau pergi? Mereka tidak berteriak-teriak histeris karena peristiwa itu. Tetapi saat mereka melihat Yesus terangkat, mereka sujud menyembah dia. Ini baru pertama kali dalam Injil Lukas dicatat tentang bagaimana murid-murid menyembah Yesus. Mereka menyembah Yesus, lalu mereka pulang dengan sangat berjukacita. Timbul pertanyaan, ada apa ini? Mengapa kenaikan Yesus ke surga mendatangkan penyembahan dan sukacita yang sangat besar dan hidup mereka berubah dengan begitu drastis? Mereka dikatakan berada di dalam baik Allah, senantiasa ada di sana dan memuliakan Allah oleh karena kenaikan Yesus ke surga. Melalui ayat-ayat ini, kita mengetahui bahwa seluruh pekerjaan Tuhan adalah untuk mendatangkan sukacita bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu bersukacita bagi ini. Kalau kita membaca di dalam Injil Lukas fasal 2, ayat yang ke-10, ketika malaikat memberitahu para kembala tentang kelahiran Yesus, maka kata malaikat adalah, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Dan kita melihat di akhir dari Injil Lukas ini, saat kenaikan Tuhan, murid-murid bersukacita dengan sukacita yang sangat besar. Saya percaya Tuhan mau kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita bersukacita? Oleh karena Yesus telah mati, bangkit, dan naik ke surga bagi kita. Apakah kita menjadi jemaat-jemaat Allah yang terus menyembah Tuhan, yang terus menyembah Tuhan. Apakah hidup kita diisi dengan penyembahan kepada Tuhan. Dan apakah kita rajin, setia beribadah. Amin Bapak Ibu. Apakah kita memuliakan Allah setiap waktu dalam kehidupan kita. Saya mau mengatakan kembali bahwa suhu besar kasih karunia Allah kepada kita. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersukacita, untuk tidak menyembah dia, untuk meninggalkan hari-hari ibadah, untuk tidak memuliakan dia. Karena segala sesuatu adalah dari dia, oleh dia, dan untuk kemuliaannya. Hari, saya mau memberikan beberapa alasan kenapa, kenapa kenaikan Yesus Kristus mendatangkan sukacita besar bagi para murid. Dan itu juga seharusnya mendatangkan sukacita besar dalam kehidupan kita. Kita seharusnya menjadi orang-orang yang sangat bersukacita, yang terus menyembah Tuhan, yang terus memuliakan Allah. Setidaknya ada tiga alasan. Mengapa kenaikan Yesus ke surga itu mendatangkan sukacita bagi para murid dan seharusnya bagi kita. Sebab kenaikan Yesus ke surga itu menyatakan bahwa pekerjaan penyelamatan itu telah selesai. Amin saudara. Keselamatan kita itu tuntas. Seperti iklan itu mantap ya. Tuntas, tas, 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 tas. Bapak-Ibu yakin selamat? Itu bukan karena pekerjaan kita, bukan karena usaha kita. Itu semua karena Yesus telah menyelesaikan pekerjaan penyelamatan manusia di atas kayu zalim. Yang kedua karena apa? Kenaikan Yesus ke surga harusnya mendatangkan sukacita bagi kita. Sebab kenaikannya ke surga itu memulai pelayanannya di surga bagi seluruh umatnya. Kita tahu bahwa dia ke surga bukan untuk liburan setelah mengerjakan karya pelayanannya di atas kayu zalim. Tidak. Tidak untuk bersantai-santai, berpangku tangan. Tetapi dia ke surga untuk melanjutkan pelayanannya. Supaya melalui pekerjaannya kita semua mendapatkan pertolongan senantiasa dalam hidup ini. Sehingga betul kata pemasmur daud, Tuhan adalah gembalaku. Dia sekarang mengembalakan kita di tahtanya yang mulia di surga. Kita melalui orang-orang kudusnya. Sehingga kita dapat berkata, takkan kekurangan aku. Sudah lah kita adalah orang-orang yang contentement. Kita orang-orang yang puas karena Yesus Kristus itu memelihara kita. Karena Yesus Kristus memerintah di surga yang mulia. Dan mengapa seharusnya kita bersuka cita karena kenaikan Tuhan? Sebab kenaikan Tuhan itu adalah tanda bahwa sebagai orang-orang percaya kita harus meneruskan pekerjaannya di atas muka bumi ini. Amen. Bapak Ibu suka melayani Tuhan? Saudara, melayani Tuhan itu seringkali berat. Tetapi lebih berbahaya kalau kita tidak melayani Tuhan. Sebab setiap orang tidak hanya diselamatkan untuk masuk surga, tetapi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dia yang telah menyelamatkan kita. Nah setidaknya tiga alasan itu. Dan pagi ini saya akan mau mengembukakan satu mungkin dua kalau waktunya cukup. Dan saya akan melanjutkannya kalau memang Tuhan izinkan di kebatian sore. Mari yang pertama kita melihat bahwa kenaikan Yesus ke surga itu mendatangkan sukacita yang sangat besar bagi para murid. Dan seharusnya itu menjadi sukacita kita juga. Sebab kenaikannya ke surga itu menyatakan bahwa pekerjaan Tuhan telah selesai. Mari kita baca dalam Yohanes 17 ayat yang keempat. Yohanes 17 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Amen. Jadi Yesus dia berhasil saudara. Dia telah menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang telah dipercayakan Allah kepadanya. Dan itu sebabnya dia kembali kepada Bapak sebab dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Bukan karena alasan-alasan yang lain. Bukan karena dia ditolak oleh dunia, ditolak oleh umatnya sendiri. Karena diperlakukan dengan begitu kejam sehingga dia mati di atas kayu salib. Bukan karena alasan itu dia meninggalkan bumi dan naik ke surga. Tetapi satu alasan bahwa dia telah menyelesaikan pekerjaannya. Pekerjaan yang telah diberikan kepada Bapak yang mengutusnya. Dan sekarang dia kembali kepada Bapak oleh karena memang dia datang dari Bapak. Coba kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 28. Yohanes 16 ayat 28. Aku datang dari Bapak dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapak. Jadi alasan kenaikannya ke surga sungguh sangat jelas. Karena dia telah memuliakan Bapak dengan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Karena memang dia datang dari Bapak dan dia datang ke dunia oleh karena Bapak. Dan setelah dia menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya, dia meninggalkan dunia untuk kembali kepada Bapak. Sungguh luar biasa selain ini menyatakan keilahiannya bahwa dia adalah Allah. Ini menyatakan bahwa keselamatan kita selesai di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kita tidak perlu menambahkan sesuatu apapun pada keselamatan kita. Karena telah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Saudara, mari kita lihat di dalam Matius fasal 1 ayat 21. Ini adalah pekerjaan yang Yesus lakukan di atas muka bumi ini. Matius 1 ayat 21. Malaikat itu berkata, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi apa yang telah diselesaikannya bagi kita saudara? Dia telah menyelamatkan umatnya. Dia telah menyelamatkan saudara dan saya dari dosa-dosa kita. Amen. Loh kok enggak ketok seneng ya? Saudara ingat, umat dosa itu maut loh saudara. Dan sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat selamat dengan kekuatannya sendiri. Nah sekarang kita dianugerahkan keselamatan dan itu telah selesai. Ini yang seharusnya membuat kita bersuka cita. Ingat bahwa masalah yang kita hadapi dalam hidup ini semuanya disebabkan karena dosa saudara. Masalah apa saja? Dosa telah menyebabkan kita terpisah dari ala sumber kehidupan, sumber damai sejahtera, sumber pertolongan, sumber berkat. Dan jika kita tidak mengalami pengudusan dari dosa, maka kita celaka dan kita akan mengalami penghukuman kekal untuk selama-lamanya. Karena sebab ala itu adil, ala itu benar, ala tidak pernah dapat berkompromi dengan dosa. Dosa harus dihukum. Tetapi syukur kepada ala karena kasihnya yang besar, maka dia telah menelesaikan masalah itu dengan mengutus anaknya di atas kayu salib. Supaya apa saudara? Supaya melalui kematiannya, disitu keadilan ala dipuaskan oleh korban Yesus. Dan korban Yesus menunjukkan kasihnya yang besar kepada kita. Dan kalau dosa kita telah diselesaikan oleh Yesus, hidup kita dipulihkan dalam hubungan dengan Tuhan, maka kita punya pengharapan untuk mendapatkan semua yang kita butuhkan dalam hidup ini. Amen saudara. Ini seharusnya membuat kita bersuka cita. Kalau kita masih ada di dalam dosa, kita semua akan binasa dan kita tidak akan sanggup menelamatkan diri dengan usaha kita sendiri. Kita membutuhkan juru selamat dan kita bersyukur bahwa misi Yesus adalah untuk mencari dan menelamatkan yang hilang. Mencari dan menelamatkan semua orang yang telah jatuh di dalam dosa. Saudara, bagaimana mungkin dia bisa melakukan itu? Sebab dia adalah firman yang menjadi manusia. Dia dilahirkan oleh seorang perawan yang mengandung oleh karena kuasa roh kudus. Dia adalah Allah sepenuhnya, dia adalah manusia sepenuhnya yang memungkinkan untuk mengadakan karya penyelamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Ini berkat yang sangat besar. Melalui kehidupannya sebagai anak Allah, sebagai yang kudus. Kita melihat bagaimana dia begitu merendahkan dirinya. Dia taat, bahkan taat sampai mati di atas kayu salib. Dia bergantung sepenuhnya pada kehendak Bapak. Dan dengan kematiannya di atas kayu salib, kita mengalami pengampunan dosa. Dia membayar hukuman-hukuman dosa yang seharusnya ditanggungkan pada kita. Dan kebangkitannya dari antara kematian membuktikan bahwa Allah berkenan atas karyanya di atas kayu salib. Amin. Bahwa pekerjaannya tidak sia-sia, saudara. Jika Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kita. Sia-sialah kita bergereja karena Yesus tetap mati. Dan tidak ada pengharapan akan kebangkitan dari antara orang mati. Tetapi kebangkitannya menyatakan bahwa Allah berkenan atas korbannya. Dan itu jaminan bagi keselamatan kita yang percaya kepadanya. Dialah yang sulung di antara banyak saudara. Dia yang pertama kali dibangkitkan dan selanjutnya adalah saudara dan saya. Amin. Dan ini seharusnya membuat kita bersuka cita gitu. Dan suka cita ini yang menyenangkan hati Tuhan, saudara. Amin. Penyembahan ini yang menyenangkan hati Tuhan. Bayangkan saudara, saudara mengasih sesuatu kepada seseorang. Dan itu sesuatu yang sangat penting. Menyangkut keselamatannya, menyangkut hidupnya, menyangkut masa depannya. Lalu dia dingin-dingin saja. Tidak ada ucapan syukur, tidak ada terima kasih. Rasanya dongkol pasti, saudara ya. Berarti kamu tidak tahu bahwa anugerahku ini besar, pemberianku ini sangat penting. Mau menyenangkan Tuhan? Saudara, bersuka citalah karena dia, juru selamat kita. Bersuka citalah karena Tuhan. Muliakanlah dia, sembah dia, beritakan dia. Itu yang menyukakan hati Tuhan. Itu yang menyukakan hati Tuhan. Ada banyak orang-orang Kristen yang hanya bersuka cita karena berkat-berkat Tuhan. Ya, baru kesaksian kalau dapat untung. Baru kesaksian kalau mengalami pertolongan dalam setiap pergumulannya. Tapi lupa bahwa sesuatu yang paling mendasar telah diberikan Tuhan bagi kita. Sekalipun mungkin kita tidak mendapatkan untung secara fisik. Mungkin kita tetap dalam pergumulan tetapi mengingat kasihnya yang besar. Keselamatan jiwa kita seharusnya itu tetap membuat kita bersuka cita dan menyembah Tuhan. Jangan sampai orang bilang, Tuhan kalau engkau berkati saya, aku akan setia beribadah. Tuhan kalau engkau menolong saya, aku akan memuji memuliakan Tuhan. Tuhan kalau engkau begini, aku akan melayani Tuhan. Saudara, ketika kita masih berdosa, dia telah memikul dosa-dosa kita. Saya pernah mengatakan sesuatu yang keras. Bahwa Yusuf mati di atas kayu salib bukan untuk supaya kita dapat hidup senang. Atau supaya kita sukses. Atau supaya kita jadi hebat di bumi ini. Tapi dia mati bagi kita supaya kita dipulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Itu yang terutama, saudara. Lalu ada yang bertanya, apa saya bisa sukses dalam Tuhan? Bisa. Amen, saudara. Tetapi jangan dibalik, jangan keliru. Kita datang bukan untuk kesenangan diri kita. Kita datang karena kita telah mendapatkan yang terpenting dalam hidup ini. Yaitu keselamatan jiwa kita. Dan itu yang seharusnya membuat kita bersuka cita di hadapan Tuhan. Menyembah dia, memuliakan dia. Setia beribadah apapun yang terjadi dalam hidup ini. Hujan lama itu sungguh luar biasa. Saya mau iring Yesus. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Meskipun. Betul? Amen. Menderita dalam dunia. Saya mau iring Yesus. Sampai selama-lamanya. Ini yang harus kita katakan kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih. Engkau telah naik ke surga. Engkau telah menyelesaikan pekerjaan penyelamatan itu. Aku sekarang telah ditebus dari segala dosa. Aku telah memiliki pemulihan hubungan dengan Tuhan. Dan aku punya pengharapan. Tidak hanya untuk hidup sekarang ini. Jauh lebih besar dari itu adalah untuk hidup yang sesungguhnya. Yaitu keselamatan kekal di dalam kerajaan surga. Nah saudara, saya membaca di dalam Lukas 22-69. Bahwa kenaikan Yesus ke surga itu adalah pengenapan dari perkataan Yesus kepada para pemimpin Yahudi. Coba lihat Lukas 22-69. Demikian firman Tuhan. Dan setelah hari siang berkumpulah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami. Jawab Yesus. Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Ayat 69. Mulai sekarang, anak manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang maha kuasa. Amin. Dia naik ke surga untuk membawa korban darahnya sendiri di hadapan tahta Allah Bapak di surga. Yang telah dilakukannya di atas kayu salib. Saya yakin dia di surga. Bapak melihat anaknya yang kekasih dengan luka-luka di tubuh kebangkitannya yang seperti yang dilihat oleh Thomas. Dia berkata, Bapak aku telah menelesaikan pekerjaanku. Mereka telah selamat oleh karena anugerah dan iman kepadamu. Amin. Wah, ini luar biasa. Dan dia naik ke surga setelah mengadakan karya pendaman itu. Dia menunggu penggenapan janji Bapak-Bapak semua musuh-musuhnya akan ditaklukkan kepadanya. Ada banyak ayat yang mengatakan hal itu. Hanya kepada Yesus dikatakan bahwa tatahmu tetap kekal untuk selama-lamanya. Tidak ada yang lain selain Yesus. Makanya dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapak kalau tidak melalui aku. Yesus adalah firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Menambahkan pada kealahannya kemanusiaan dan fakta bahwa sekarang dia telah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapak di surga. Itu menunjukkan bahwa dia telah menyelesaikan pekerjaannya, menyelesaikan misinya. Dan itu harus memenuhi hati kita dengan penyembahan, memenuhi hati kita dengan sukacita yang besar. Sebab kita telah mengalami pengampunan dosa. Saya rindu bahwa kita semua tidak akan pernah lupa akan kebenaran ini. Saudara, seringkali kita digeser sedikit demi sedikit oleh karena berbagai macam pergumulan, berbagai macam persoalan. Ya, kadang kita mengeluh karena beratnya beban kehidupan ini. Beratnya pelayanan. Terbanyak masalah yang diperadakan dalam hidup kita. Tetapi, kalau kita selalu mengingat bahwa kita telah diselamatkan sukacita yang tak terkatakan itu tidak akan pernah hilang dari kehidupan kita. Kita punya masalah apapun juga kita bisa nyanyi. Sekarang saya sudah bebas. Amen. Sekarang saya sudah bebas. Saya bebas oleh darah. Darahnya domba Allah. Sekarang saya bebas. Haleluya. Amen. Keselamatan besar telah kita miliki. Apapun yang terjadi di dunia ini. Menjadi tidak terlalu penting. Karena kita tahu kita akan dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Sudah menarik sekali karena baru pertama kali Lukas mencatat tentang murid-murid menyembah Yesus. Murid-murid menyembah Yesus. Karena memang Yesus yang mati dengan mata kepala sendiri. Mereka melihat dia mati di salib. Mereka menurunkan mayatnya dan menguburkannya. Melihat dia yang bangkit. Dan kenaikannya ke surga. Membuat dia menyembah. Dan mari kita bersama-sama dengan mereka menyembah Tuhan senantiasa. Saudara, isi hari-hari kita dengan ucapan syukur. Isi hari-hari kita dengan penyembahan kepada Tuhan. Setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan, mari kita isi dengan penyembahan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang terutama karena dia telah menelesaikan pekerjaannya di atas muka bumi ini. Dosa-dosa kita telah diampuni. Kita dipulihkan hubungan kita dengan Allah. Kita punya pengharapan akan kehidupan yang kekal. Kita punya pengharapan pemeliharaan Allah yang besar dalam hidup ini. Dan karena itulah kita menyembah dia dengan penuh sukacita. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Mari kita menyembah dia. Mari kita mengucap syukur. Mari kita bersukacita. Dan nyatakan penyembahanmu, nyatakan sukacitamu, nyatakan ucapan syukurmu. Sebab dia telah menelesaikan pekerjaannya untuk keselamatan jiwa kita. Haleluya.